Terima kasih. 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 Tidak suka ekspresi wajahnya. Itu salah satu yang buat gue demen banget sama Deadpool. Justru dia nyebelin tapi gue malah suka ya. Jadi oke banget sih. Ini mata pandanya bagus. Dan ini kalau luraba di daerah telinga hidung sama dagunya juga terasa. Dan di bagian belakang kepalanya ini ada kayak tonjolannya kayak Deadpool seperti biasa. Dan ini menurutnya menurut gue sih oke lah ya. Dan ini kita lihat kaosnya X-Man ini bagus banget. Ya kuningnya ini bagus. Kemudian ini materialnya beda sama yang di bagian kepala. Ya kalau di sini lebih soft. Kalau yang di bagian kaosnya ini lebih hard plastik gitu. Dan untuk tulisan X-Mennya bagus banget. Ya dia nggak terlalu timbul ya. Jadi perin-perinan yang ada di sini menurut gue cukup sempurna ya. Bagus banget. Dan otot dadanya ini kerasa ya urat-urat segala macem. Sampai six-packnya ini juga kerasa banget. Bagus sih menurut gue. Ya ini untuk lengannya. Dia kecil banget guys lengannya. Tapi ini bagus sih lengannya. Ya ini di daerah. Perbaduan hitam dan kuningnya ini juga oke banget. Ya kita kemudian ke daerah sini. Ya ini dia karena dipakai glove ya guys. Ini jujur gue nggak suka sama ini. Lipatan dari glove-nya. Ini dia bener-bener apa ya. Istilahnya kayak ketara banget kalau dia tuh terpisah gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya kurang sip sih menurut gue di bagian sini. Dan ini bisa lu puter-puter lagi. Jadi ibaratnya dia kayak pakai decker. Pelindung tangan. Jadi kan awkward sih menurut gue. Tapi kalau untuk tangannya sih nggak masalah ya. Kalau tangannya sebelah kiri ini dia pose trigger hand ya. Jadi ya nggak masalah sih. Tapi jujur gue nggak suka. Dan kalau teman-teman perhatikan yang di daerah sini. Dia itu ibaratnya kalau orang motong karpet atau motong apalah itu. Dia kurang rapi motongnya. Jadi kayak meninggalkan bekas serabut-serabut nggak jelasnya di sini tuh masih kerasa. Dan gue nggak suka sih ya. Jadi menurut gue di bagian sini nggak suka ya. Sekarang kita lihat yang ini storage skatananya. Ini menurut gue bagus banget ya. Cuman gue menyayangkan nggak yang silang. Karena kalau gue sih Deadpool suka storage yang versi silang. Kalau yang pose sejajar gini menurut gue biasa. Cuman itu kembali ke selera teman-teman ya. Kalian suka yang mana. Jadi menurut gue sih satu pun nggak ada yang jelek atau bagaimana. Cuman ya itu tadi kembali ke selera kita masing-masing ya. Dan ini materialnya bagus. Dan ini ada kayak teksturnya gitu. Keren. Ini ada strapnya yang melingkar di bahunya. Dan ini kalau teman-teman mau lepas bisa. Ya bisa banget. Jadi kayak pakai tas. Backpack ransel gitu. Nah ini kita bisa lihat lebih dekat ya guys. Ini untuk strapnya. Ini bahannya kayak silikon gimana gitu. Jadi agak soft ya. Nggak masalah. Dan sekarang kita kembali ke figurnya. Ini bagian sabunya guys. Ini gue suka sih sabunya. Ya ini ada logo Deadpool yang ada di tengah ini. Ini cakep banget. Ya keren. Di disininya ada kayak storage storage pouch. Apalah itu buat simpan senjata segala macem. Gue nggak tau. Pokoknya ini keren. Ya. Oh ya ini bagian bumbungnya guys. Cukup detail kok ya. Keren. Ya ini bagian pahanya. Dan ini gue cukup exciting ya. Karena dia pahanya benar-benar press body guys. Lo lihat otot-ototnya sampai nge-press semua. Benar-benar pakai celana ketat ini ya. Jadi ya namanya superhero ya. Bersyukurlah buat teman-teman yang punya body atletis kayak gini. Jadi lo kalau mau pakai baju nge-press nge-press juga bakal cakep banget ya. Ya kita turun ke bagian sini guys. Nah ini juga nge-press banget. Dan ini dia pakai kayak boot gitu. Tapi ini kasusnya menurut gue kembali lagi sama ini. Mirip. Ya ini gue nggak suka banget. Potongan. Apa bukan potongan apa ini. Misalnya kayak ujung dari boot yang paling atas. Tekukannya ini gue nggak suka ya. Apalagi lo bisa kayak gini. Kalau tadi mending ya ini cuma bisa diputar. Kalau ini bisa diturunin sampai ke daerah angle ini. Malah gue no banget sih. Gue nggak suka sih. Ya. Dan untuk mengembalikan ke posisi normal. Lo bener-bener harus dorong dia ke atas. Nah sampai dia serat di sini. Dan cukup dia nggak akan jatuh-jatuh ya. Dan ini gue kurang suka sih. Dan untuk kaki yang di sini. Gue kok merasa kayaknya kekecilan ya ini kakinya. Malah gue ini kakinya terlalu kurus gitu. Jadi apa ya. Ya nge-press sih oke. Cuman ini kok kecil banget ya. Gue nggak tau kayaknya ukurannya kurang profesional sih. Ya begitu juga dengan kaki yang di sini. Ya ini bisa sampai lancip kayak gini. Dan bener-bener terpes guys ya. Ini menurut gue aneh sih. Tapi ya itu yang kita dapet. Ya untuk sekilas nggak masalah ya. Ini bagian bawahnya. Dan ya itulah yang kita dapet dari Deadpool ini ya. Jadi tetap ada plus minusnya ya. Dan sekarang kita akan cek artikulasinya. Untuk kepalanya Deadpool ini. Lo bisa naik. Mentok segitu guys. Kebawahnya segini. Kemudian side to side. Dan ada pivotnya dikit-dikit. Untuk bagian lengannya. Lo bisa putar 360. Dan naiknya mentok segini. Dia bisa mendekati badannya segini. Dan di daerah sini guys. Ya jadi antara dada dan pundak. Ini ada butterfly joint istilahnya ya. Jadi lo bisa ke depan. Bisa ke belakang kayak gini ya. Di sini ada bicep swivel. Dan juga double joint ya. Untuk ini kita bisa putar-putar yang lo nggak suka tadi. Dan untuk handnya seperti biasa ya. Side to side. Dan hinge-nya up and down. Oke untuk torsonya dia bisa ke depan. Crunchnya banyak. Ke belakangnya juga banyak ya. Lalu ada waist swivel juga. Untuk kakinya dia bisa ke samping segini guys. Ya dia nendang ke depannya. Segini nih. Cukup lah ya. Ke belakangnya. Oke. Upper tiger disana. Kemudian double joint at knees. Ya. Untuk bootnya lo bisa naik turun. Dan juga ada angle pivotnya. Kita cek tingginya X-men.pull ini sekitar 6,5 inch guys. Menurut gue 70% keren dan recommended. Tapi ya itu tadi 30% nya ada beberapa kekurangan yang sebetulnya. Gue harap gak seperti ini. Sehingga figure ini jauh lebih keren ya. Dan alasan gue kenapa kok beli Deadpool versi ini. Karena Deadpool ini adalah salah satu karakter X-men kesukaan gue. Dan gue sebelumnya sudah punya Deadpool yang merah dan yang X-Force. Dan melihat mereka bertiga ini dengan pose-posenya yang konyol gak jelas. Itu menurut gue keren banget dan gue happy banget sih mempunyai ketiga Deadpool ini ya. Dan menurut gue sih kalau teman-teman mau dan sekali lagi kalian bisa cek di Instagramnya koronal. Di app Diabolic Toys di sana. Keren-keren dan ini adalah salah satu seller terpercaya rekomendasi dari gue ya. Mungkin that's all buat video kali ini ya. Thank you so much buat teman-teman yang sudah luangkan waktu kalian. Buat nonton video kali ini ya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like dan juga di share ke teman-teman kalian ya. Gue ucapkan sampai jumpa di video berikutnya. Saya undur diri, Tuhan memberkati dan salam dan memberikan home. Jadi kita... Terima kasih telah menonton!